Kembali di Sapa Indonesia Malam Saudara, tim investigasi Harian Kompas mengungkap dugaan praktik pemasaran susu formula yang melanggar aturan. Dokter spesialis, dokter spesialis anak maksud kami, bidan dan perawat rumah sakit diduga terlibat dalam pelanggaran pemasaran susu formula untuk bayi berusia 0 hingga 6 bulan. Hasil investigasi Harian Kompas di tahun 2021 mencatat ada 4,4 juta bayi lahir, 1,2 juta di antaranya atau sekitar 28,4 persen tidak mendapatkan asi atau air susu ibu. Kondisi ini diikuti dengan tingginya konsumsi susu formula. Investigasi Harian Kompas juga menunjukkan keluarga Indonesia belanja susu formula hingga menghabiskan uang mencapai 3 triliun rupiah per tahun. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2014 melarang pemberian susu formula bayi kecuali atas indikasi medis. Lalu apa langkah konkret untuk menghentikan pelanggaran ini? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Investigasi Harian Kompas mengungkap dugaan petugas medis menganjurkan orang tua untuk memberikan susu formula pada bayi usia 0 hingga 6 bulan. Dokter, perawat, dan bidan rumah sakit diduga ikut aktif memasarkan susu formula. Investigasi dilakukan melalui wawancara tenaga medis dan orang tua bayi. Modusnya diawali ketika agen penjualan susu formula mendekati dokter. Agen menawarkan diskon pengadaan susu formula bayi usia 0 hingga 6 bulan. Pihak rumah sakit kemudian memberikan susu formula pada bayi tanpa pertimbangan medis. Karena ruang perawatan ibu dan anak dipisah, tenaga kesehatan menganjurkan agar bayi mengkonsumsi susu formula. Saat bayi akan keluar dari rumah sakit, orang tua mendapat paket susu formula. Berawal dari sini, orang tua tergoda memberikan susu formula pada bayinya. Padahal pemerintah secara tegas melarang pemberian susu formula pada bayi. Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2014 pasal 2 tertulis, melarang pemberian susu formula bayi kecuali atas indikasi medis, ibu tak ada atau ibu terpisah dari bayi. Terkait temuan investigasi harian kompas ini, Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Naomi Ester Nita menyatakan, meminta tim medis bijak dalam mengarahkan penggunaan susu formula. Klinisnya adalah dokter umum dan dokter anak. Jadi para klinisi yang menghadapi praktek sehari-hari tentang bagaimana kita harus bertindak bijak, kapan kita harus memberikan suplementasi kalau memang diperlukan, dan bagaimana fisiologi sebenarnya, bagaimana tantangan atau masalah yang dihadapi dari segi ibu atau segi dari faktor bayi, di mana kita harus mempertahankan ASI eksklusif sedapat mungkin, tetapi dengan evidence base yang benar. Kami sangat mendukung atau mengajak juga rekan-rekan sejawat untuk bagaimana bisa bertindak bijak dalam menghadapi ibu-ibu menyusui dan bagaimana mendukung sepenuhnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan aturan pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. ASI eksklusif penting untuk menunjang perkembangan otak dan fisik bayi. Tim Liputan Kompas TV Investigasi Harian Kompas mengungkap dokter, perawat, dan bidan rumah sakit diduga aktif memasarkan susu formula untuk bayi berusia 0 hingga 6 bulan. Mereka bahkan diduga menganjurkan agar bayi diberikan susu formula. Apakah ada langkah konkret untuk menghentikan pelanggaran ini? Kami akan membahasnya dengan Wakil Kepala Desk Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas, Andi Rizah Hidayat dan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Dokter Piprim Basarah Yanuarsos. Selamat malam Mas Andi, selamat malam juga. Dokter Piprim, terima kasih sudah bergabung di Sabaran Indonesia Malam. Selamat malam. Baik, Dokter Piprim, sambil kita menunggu Mas Andi bergabung bersama kita pada malam hari ini, yang ingin saya tanyakan kepada Dokter Piprim dan juga IDAI, sebenarnya bagaimana idealnya pemberian susu formula pada bayi menurut indikasi medis? Karena kan ada aturan, susu formula bisa diberikan kepada bayi asalkan ada kondisi medis tertentu. Baik. Jadi di permen kesnya memang sudah jelas ya, susu formula atas indikasi medis. Contoh, apabila ibu menderita HIV, ini kan ada potensi penularan dari ibu ke bayinya, sehingga dianjurkan untuk memberikan susu formula. Atau tadi ibu yang terpisah. Atau bayi-bayi yang alergi dengan susu sapi yang biasa, dia nggak bisa asih, nah ini ada susu untuk alergi. Atau bayi-bayi stunting misalkan. Ini ada susu formula khusus. Jadi sebetulnya itulah yang dimaksud dengan susu formula atas indikasi medis. Dengan kondisi-kondisi itu maka bisa diberikan susu formula. Tapi apakah IDAI juga melihat bahwa betul temuan investigasi REN Kompas ini betul terjadi ada keterlibatan bidan rumah sakit, perawat, dan juga dokter spesialis anak untuk pelanggaran penggunaan atau konsumsi susu formula untuk bayi? Baik, kalau untuk masalah betul atau tidaknya, tentu saja kami harus juga melakukan investigasi terlebih dahulu secara internal. Kami di sini ada IDAI Cabang, di mana anggota tersebut bernaum, kemudian juga ada Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota, serta ada Dewan Etika. Nanti semuanya itu kita akan lakukan investigasi seperti apa hal yang sebenarnya terjadi. Selama ini belum ada berarti dok? Ya ini kan belum menyeluruh ya, kita sedang ongoing ya, sedang ongoing investigasinya. Nanti mungkin kita akan ini kan, tetapi ada beberapa hal, misalnya bisa jadi yang bersangkutan tidak sadar. Tidak sadar bahwa ini sedang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Jadi kan kita harus tahu motifnya apa. Benar tidak dia seperti yang disebutkan ini, dan kronologisnya seperti apa. Ini tentu saja kita butuh investigasi yang mendalam, dan kami sedang melakukan itu, Mbak. Baik, sudah bergabung Wakil Kepala Desinvestigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas, Mas Andi Rizaidat. Mas Andi, dari hasil investigasi Harian Kompas, bagaimana praktiknya, modusnya, seperti ini kan dipertanyakan oleh Pak Dok Piprim, karena masih belum ada investigasi dari IDAI. Ya, terima kasih, Mbak. Selamat malam, Dok. Jadi kami ingin menjelaskan bagaimana investigasi ini dijalankan. Jadi kami menemukan beberapa fakta yang tadi disebutkan, bahwa memang ada pelanggaran pemasaran dan pemberian susu formula untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Itu terjadi di Provinsi DKI Jakarta, di Sumatera Utara, dan di Jawa Tengah. Jadi kami ke beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan seperti klinik juga. Pertama nih, saya jelaskan tentang temuan pertama, yaitu gini, ada praktik pemasaran yang melanggar aturan, di mana agen penjualan susu formula itu menawarkan diskon ke dokter spesialis anak. Itu terjadi di Jakarta. Padahal ini kan nggak boleh ya di Permenkes 15 tahun 2014, bahwa produsen itu nggak boleh ngasih diskon. Apalagi ngasih produk susu formula dengan cuma-cuma. Kemudian masih di Jakarta juga kami menemukan ada pelanggaran etik ya, yang dilakukan oleh dokter spesialis anak, di mana dokter tersebut menghadiri acara promosi susu formula untuk bayi 0 sampai 6 bulan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Ini juga nggak boleh, secara etika nggak boleh dilarang dalam panduan etika dan perilaku profesi dokter spesialis anak Indonesia. Dokter Trippin pasti memahami ini. Kemudian, temuan berikutnya, jadi kami juga melihat secara langsung, seperti tadi disampaikan di awal-awal, bahwa ada pengabian aturan tentang pembinaan susu formula, di mana tidak mempertimbangkan tentang pertimbangan medis. Jadi, harus ada indikasi-indikasi medis sebelum susu formula itu diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan. Indikasi medis yang sama su tadi itu, seperti bayi itu berat badannya kurang dari 1.500 gram, kemudian dia lahir di usia keambilan. Dan proses untuk indikasi medis itu dilompati begitu ya, Mas Andi? Betul, ini yang ada aspek edukasi juga, barangkali yang nggak tahu ya, ini harus melalui itu sebelum susu formula itu diberikan kepada bayi. Juga ada pertimbangan si bayi ini berisiko hipoglikemia atau peningkatan kebutuhan glukosa. Dokumen apa saja, Mas Andi, yang ditemukan oleh Harian Kompas, yang mendukung hasil investigasi itu? Ya, ada sejumlah dokumen, ada foto-foto, ada dokumen surat yang cukup kuat, yang kami dapatkan dari sumber terpercaya kami. Dan tentunya juga bukan hanya dokumen, tetapi observasi langsung, di mana kami melihat secara langsung bentuk pelanggaran itu gitu. Oke, ada pelanggaran langsung berupa dokumen, artinya ini sudah ditemukan ada buktinya, kemudian tadi ada dokter spesialis anak yang ikut promosi konsumsi atau penggunaan susu formula. Idai, dok, sebagai yang menaungi dokter spesialis anak, apakah tidak pernah melihat hal-hal seperti ini, terdokumentasi bahkan, seperti yang disampaikan oleh Mas Andi tadi? Ya, mungkin memang tadi sekali lagi, kami perlu melakukan investigasi mendalam kronologisnya seperti apa, jadi masalahnya ada di mana? Apakah betul dari dokter spesialis anak bersangkutan, atau di tempat kerjanya, atau ada pihak-pihak lain ya? Apakah selama ini tidak pernah diawasi, dok Piprim, soal potensi-potensi, paling tidak pelanggaran penggunaan susu formula oleh dokter spesialis anak yang berat-berat di bawah naungan Idai? Jadi secara institusi, kami melalui PP Idai maupun Satgas ASI, itu terus melakukan edukasi, melakukan pemahaman-pemahaman kepada seluruh anggota Idai tentang kewajiban penggunaan ASI pada bayi-bayi dan hal-hal yang terkait masalah etikas tersebut. Kita terus menerus edukasi ya. Nah, ada pun di lapangan seperti apa, kita kan memang harus mengetahui duduk masalahnya di mana? Apakah yang bersangkutan tidak paham, ataukah memang ada faktor terjebak, terjebak dalam tanda petik ya? Karena, mohon maaf, ini banyak tricky-tricky ya. Datang untuk selfie-selfie, kemudian foto selfie-nya di-upload, padahal yang selfie itu adalah dari perusahaan susu formula. Ini kan luar biasa. Jadi, kita kadang-kadang juga, saya tetap berprinsip bahwa kita harus menerima investigasi mendalam. Jadi, kami punya perangkat untuk itu. Oke, Mas Andi, tadi disebutkan dok Viprim bahwa kemungkinan ketidaktahuan dokter itu, kemungkinan juga terjebak. Sehingga ada proses selfie-selfie, dikiranya ia mengikuti ke promo atau ikut mempromosikan susu formula itu. Hasil temuan investigasi Harian Kompas bagaimana? Dua-duanya memungkinkan. Memang ada faktor kederatauan itu juga ada. Karena hasil investigasi ini juga kami menemukan fakta bahwa nakes-nakes dari berbagai level juga tidak memahami benar ya. Termasuk dokter spesialis anak? Termasuk beliau-beliau. Jadi, mau di izin dok mungkin sebagian, tidak semua. Sebagian memang belum memahami aturan-aturan tentang ini ya. Jadi, pengambilan indikasi medis, kemudian bahkan pemisahan ruang ruang rawat inap ibu dan bayi itu kan tidak boleh terpisah. Tapi, misalkan di Sumata Utara dan di beberapa rumah sakit di Jawa Tengah juga, itu memisahkan ruang perawatan antara bayi dan ibunya. Oke, tapi Anda melihat seberapa banyak besarannya mereka yang tidak tahu dan mereka yang secara sengaja ikut dalam promosi atau terlibat dalam promosi penggunaan susu formula? Saya tidak bisa memastikan berapa persen fase besarnya mana ya. Tapi, dua-duanya ini bisa juga saling ketemu kepentingannya. Juga ada aspek saling menguntungkan di sana. Itu ada potensi ke arah sana juga ada. Karena produsen susu formula juga berkepentingan untuk pertama mengenakan produknya kepada nakas. Kedua, ya pasti menawarkan agar itu dipakai. Sekarang, tergantung nakasnya ini, kalau dia memahami bahwa ada aturan-aturan yang ketat tentang pemasaran dan pembelian susu formula, harusnya ini dilakukan dengan sesuai aturan itu. Mas tadi saya tertarik dengan Priyatara tadi menyatakan bahwa ada praktik pemisahan ruang bayi dan ibunya yang kemudian menghambat proses laktasi di rumah sakit. Temuan Anda di mana saja? Di Medan, di Jawa Tengah juga ada. Jadi, saya ambil contoh salah satunya di beberapa rumah sakit di Medan. Kami pertama menyamar, memang menyamar sebagai orang tua yang ingin membutuhkan kamar perawatan. Dan memang benar, ada pemisahan ruang bayi dan ruang ibu. Ketika saya tanya alasannya kenapa, macam-macam ya, ada karena alasan masih pandemi, karena alasan masih ibunya kan masih barusan baru melahirkan, jadi nggak boleh terima tamu banyak-banyak. Sehingga ruangnya dipisah, takutnya bayinya nanti terpapar virus dari pengunjung. Oke, nggak apa-apa, kami terima. Kemudian kami konfirmasi resmi sebagai jurnalis Pompas untuk mengkonfirmasi itu kenapa kalau ada pengisahan. Ketika konfirmasi resmi, sebenarnya manajemen rumah sakit juga mengerti bahwa ini harusnya digabung. Seperti tadi yang disebut ya, di rumah sakit, saya sebut aja rumah sakit Bandung di Medan, itu, oh iya, kami akan menuju ke sana, menuju rawat gabung. Jadi, rawat gabung itu akan memudahkan proses pemberian asih dari ibu ke anaknya. Ini maksudnya begitu. Demikian, Pak. Baik, dok. Jadi sebenarnya, bagaimana sih dok untuk ruang bayi dan ibunya supaya tidak terhambat proses laktasi itu di rumah sakit? Baik. Jadi, sebetulnya kita mengenal rumah sakit sayang bayi. Ini rumah sakit yang menggalakkan pemberian asih eksklusif dan juga rawat gabung. Segera setelah bayi itu dinilai stabil, kondisi secara kuisnya stabil, memang seharusnya segera diberikan ke ibunya untuk diberikan asih eksklusif. Bahkan, ada dikenal inisiasi menyusu dini. Ya, IMD. IMD. Dari situlah kemudian ibu itu sudah dikenalkan sejak awal. Masalahnya adalah kadang-kadang pihak keluarga pun belum memahami ya. Contoh begini, bayi itu dalam 2x24 jam kalau asih ibunya belum keluar itu tidak masalah. 2x24 jam ya dok? Ya, tidak ada masalah. Dia bisa menggunakan lemak coklat yang dibakar menjadi keton untuk bahan bakar otaknya. Nah, oleh karena itu bayi itu perlu tetap disusukan agar supaya nanti produksi asinya deras. Nah, momentum 2x24 jam ini ketika asih belum diproduksi dengan baik itulah yang banyak dimanfaatkan. Ya. Oke. Itu yang banyak dimanfaatkan ya. Betul itu ya, ada temukan itu ya dok? 2x24 jam ketika asih belum bisa keluar dimasukkanlah susu formula oleh dokter spesialis anak dan bidan di rumah sakit. Bukan dokter anak, saya tidak mengatakan dokter anaknya. tetapi bahkan eyang-eyangnya itu gelisah. Ini bayinya lapar dan seterusnya. Kemudian ada peluang untuk kemudahan mendapatkan susu formula. Jadi, klok. Kami selalu mengedukasi ke teman-teman sejawat kami hal-hal tentang pemberian asih eksklusif seperti ini. Tetapi, Mbak, saya kira perbaikannya harus menyeluruh. Dari pihak rumah sakit pun ayo kita himbau supaya menjadi rumah sakit sayang bayi. Ya kan? Dari institusi IDAI, kami akan terus membina anggota kami. Tapi juga dari nakes yang lainnya. Ya. Karena kan tentu saja di rumah sakit bukan hanya dokter anak. Tapi ada nakes-nakes lain dengan organisasi profesi yang lain. Ayo kita sama-sama untuk kembali menjadikan ASI ini sebagai prioritas bagi anak-anak kita. Saya punya cucu empat semuanya ASI eksklusif. Oke. Mas Andi, kalau dari temuan investigasi REN Kompas, apa sebenarnya yang bisa diperbaiki supaya tidak ada lagi soal promosi susu formula kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan yang tidak punya indikasi medis? atau penyalahgunaan lah? Ya, ini pertanyaan menarik. Ini menjadi diskusi kami di internal juga. Kenapa harus nyorotin nakses? Karena kalau tenaga kesehatan ini kompak. Kompak dalam artian mengerti bagaimana aturan lainnya, bagaimana pentingnya ASI, ini akan sulit ditembus oleh agen-agen penjualan susu formula yang kira-kira mencoba menawarkan sesuatu yang melanggar aturan. Jadi, kalau tenaga kesehatannya kompak di berbagai level ya, ada bidan, ada perawat, ada dokter kriselit anak, dan unsur-unsur yang lain, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang cukup signifikan dalam menata persoalan ini. Pengawasan juga, Mas Andi? pengawasan juga penting, karena di tempat-tempat yang kami investigasi, itu longgar banget, jadi nggak ada yang nenggur, nggak ada yang ingatkan, jadi semacam kayak sesuatu yang sudah lazim terjadi. Oke, baik, seperti lazim terjadi, ini investigasi kan baru akan dilakukan IDAI. Dok P. Prim, kalau nanti ditemukan, ada pelanggaran, tenaga medis, dokter spesialis anak, ikut mempromosikan susu formula untuk bayi 0 sampai 6 bulan tanpa indikasi medis, apa yang kemudian akan dilakukan secara etik? Silahkan laporkan ke kami, ke IDAI, kami punya perangkat-perangkat untuk menindak lanjutinya, ada BP2A, ada Dewan Etik, apabila nanti terbukti yang bersangkutan, kita akan lakukan pembinaan sebagaimana mestinya. Tapi memang, pertama kali kita harus edukasi dulu, semua anggota IDAI harus paham dulu masalah aturan main terkait hal-hal yang disebutkan tadi, termasuk upaya untuk terus-menerus mempromosikan ASI. Nah, ini yang kita terus-menerus edukasi melalui Satgas ASI dan kita sudah banyak yang kita kerjakan masalah-masalah seperti ini, sebetulnya. Nah, pengawasannya kan seperti apa? Tadi ada celah yang dilihat oleh Mas Andiriza sehingga bisa ada pelanggaran soal susu formula ini. Ya, saya kira ini mesti semua lapisan ya. Tadi saya sepakat bahwa nggak bisa hanya dari dokter spesialis anaknya saja. Institusi tempat dia praktik yang membuat pemisahan bayi dengan ibunya itu pun kan juga harus diperbaiki ya. Saya kira semua pihak harus bebenah. Semua pihak harus bebenah. Ayo kita sama-sama untuk menuju apa namanya Indonesia full AC eksklusif. Saya sangat mendukung. Mendukung. Jadi dengan temuan investigasi REN Kompas apa yang akan nanti disikapi oleh Dai? Ya, tadi saya katakan kami akan melakukan investigasi internal dan seperti apa masalahnya nanti kita akan sikapi tentu saja sesuai dengan aturan organisasi kami, Mbak. Jika ditemukan apakah ada sanksi atau hanya secara etika saja? Tentu saja nanti tergantung apa temuan dari Mahkamah Dewan Etik kami. Baik, nanti akan ditelusuri juga oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terima kasih. Dokter P. Prim Basarah Yanuwarso, terima kasih juga Mas Andi Rizaidayat sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membuat perubahan supaya tidak ada lagi pelanggaran konsumsi susu formula untuk anak usia 0 sampai 6 bulan yang dilakukan oleh tenaga medis. Terima kasih. Sekali lagi.